Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar Ipah bersama Ibu Rosa Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya Makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu tergantung antara satu dengan yang lain Oleh karena itu, apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi Coba perhatikan dua buah gambar berikut ini Apa perbedaan dari kedua gambar ini? Pada gambar satu, daun-daun jatuh dari pohon ke sungai Daun-daun tersebut akan terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau dan air tetap jernih Akan tetapi, pada gambar dua, sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap Dan dapat menyebabkan air menjadi keruh Hal ini akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang berada di sungai Nah, aktivitas yang dilakukan manusia pada gambar dua inilah yang merupakan salah satu contoh aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan Lalu, apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Apa saja yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan? Kapankah suatu zat dikatakan sebagai zat pencemar? Agar mengetahui jawabannya, ayo kita belajar IPA bersama Manusia mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup Bagaimana caranya? Di antaranya dengan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang Besatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan Munculnya pabrik-pabrik menghasilkan asap dan limbah buangan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu Baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 1997 Pencemaran lingkungan adalah Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup Oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu Yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi Dan bukan dari kegiatan perorangan atau individu Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam Contohnya, gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik Seperti meletusnya gunung merapi Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan Suatu zat dikatakan sebagai polutan atau zat pencemar ketika memenuhi tiga persyaratan berikut Satu, kadarnya melebihi batas normal atau diambang batas Dua, berada pada waktu yang tidak tepat Tiga, berada pada tempat yang tidak semestinya Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam Tetapi, manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri Seperti limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran hutan dan minyak bumi, serta limbah nuklir Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini Selamat beraktifitas ya Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M Satu, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir Dua, menggunakan masker Tiga, menjaga jarak Empat, menghindari kerumunan Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!